Tentu dengan kenaikan BBM ini, ini akan secara otomatis, inflasi akan naik. Yang ketiga, daya beli masyarakat akan turun. Dan itu artinya, ini akan berdampak bertambahnya masyarakat miskin. Dari awal, sebetulnya kan praksi PKS sudah memberikan beberapa solusi bagi pemerintah, ketimbang memang yang paling enak, yang paling instan itu menaikan BBM. Untuk menutupi mungkin defisit APBN, mungkin untuk membayar utang, tapi itu bukan solusi yang justru membahagiakan masyarakat. Masih banyak untuk efisiensi, misal kereta cepat Bandung, Jakarta, itu kan jalan tol sudah mulus, ngapain bikin kereta cepat lagi yang menghabiskan uang ratusan triliun. Sehingga hasil kajian itu disampaikan kepada pemerintah, tetapi tetap tidak digubri, semoga kita dengan sikap tegas kemarin di DPR RI. Menurut saya, sepanjang pengamatan saya dari, ya jadi politisi lah saya dari 98 bang, semenjak, apa namanya, dari semenjak reformasi, saya aktif sudah jadi politisi. Itu nggak bisa media itu ditinggal. Pisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan kalau menurut saya itu media itu harus menjadi partner. Partner dalam apa? Dalam mengontrol pemerintah. Saya nggak kebayang kalau pemerintah itu nggak ada yang kontrol bang, sangat penting. Dan menjadi partner di dalam mensosialisasikan program-program kepada masyarakat. Kita bayangkan, kita tahu yang kejadian di Papua, sampai di Merak, berkat apa bang? Media. Jadi kalau masih ada, mohon maaf, penjabat, TSN, PNS, Dewan, yang masih belum mau bersinergi, atau belum bersedia, atau susah bersinergi dengan media, saya sangat menyayangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat begatiti, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankhoff. Di acara BBS Bincang-Bincang Siang, Cangkir Kopi Jawara dari Studio 1 Rukat TV Cilgon Manu. Kali ini, kami akan hadirkan salah satu anggota BPRD Kota Cilgon, yaitu Kang Aam Amundurlo dari Praksi PKS Kota Cilgon. Dengan tema, PKS Menolak Kenaikan BPRD. Sahabat begatiti ini, supaya tidak penasaran, langsung saja kita saksikan. Dan acara ini dipandulang semua boleh. Hot senior kita, dan sekaligus, pemerintah begatiti. Inilah dia, Bang Badia, Sinaga. Waktu dan tempat kami bersalahkan. Terima kasih. Seperti kata Bapak Blankhoff, memang suasana kita saat ini hujan. Namun walaupun hujan, narasumber kita, Kang Aam Amrullah menyempatkan waktunya. Datang ke seluruh kita. Kita sahabat dulu. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik, Bang. Sudah lama ya, Kang? Baru kedua ini ya. Pertama, pasti waktu pertama kali kita memasuki kantor. Syukuran pertama, Tuh. Iya. Dana. Jadi ini kan kita mau lihat beberapa hari ini, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, tentunya menarik. Di semua Nusantara lagi gejolak nih, penolakan-penolakan. Bahkan salah satu partai, yaitu partai Kang Aam nih, PKS kemarin di DPR RI ya, langsung menyatakan keluar dari ruang rapat. Nah, sahabat Lugas TV, seperti apa sih alasannya PKS menolak, ya kan? Nantikan nih, pertanyaan-pertanyaan kita ya. Tapi sebelumnya, kita akan melihat dulu reaksi dan kondisi waktu di ruang DPR RI. Silahkan. Nah, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini, kami menyatakan bahwa praksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersusiri. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan, demo terus-terus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya, dengan iri kami, praksi PKS, menyatakan word out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Oh, luar biasa. Yang tadi mungkin, Kang Am, kenal siapa beliau? Kenal, itu Pak Mulyanto dari Dapil, Banten juga. Oh, dari Dapil, Banten. Kabupaten Tangeran. Oh, luar biasa. Oke, silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Kang Am. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini, saya merasa tersanjung ini. Diundang oleh senior kita, Bang Badia Sinaga dan Lugas TV crew, mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, untuk sahabat Lugas TV, dimanapun berada, tetap kita semangat. Di tengah-tengah mungkin ada kegelisahan dengan kenaikan harga BBM. Wah, benar biasa. Ya, itu Bang. Tetap kita optimis, Bang. Ya, terima kasih, Kang Am, sahabat Lugas TV. Mungkin pertama, PKS tolak kenaikan BBM, tentunya yang BBM bersusisi. Apa yang mendasari penolakan ini, Kang? Bisa jelaskan, Kang? Pertama, itu kemarin sikap dari anggota DPR RI, itu sikap tegas dari praksi PKS di DPR RI, dan itu semua diikuti oleh praksi PKS di seluruh Indonesia, dan juga pengurus-pengurus partai. Satu, alasannya karena masyarakat kita tentu akan merasa terbebani. Sekali lagi, ini momen yang tidak tepat saat menaikan BBM. Momen tidak tepat? Tidak tepat. Karena masyarakat kita ini baru hampir tertakti-takti lah menghadapi pandemi kemarin dua tahun. Baru bangun lah. Baru bangun, kan. Udah ini sudah dibom lagi dengan yang sangat luar biasa. Pandangan PKS. Iya, pandangan PKS. Dan itu aspirasi itu bukan hanya hasil kajian PKS, tapi itu masuk dari masyarakat terbawah. Dari petani, nelayan, dan pedagang-pedagang kecil, karena akan berdampak luas. Multi-pile efek untuk seluruh warga Indonesia, karena semua bahan-bahan pokok akan otomatis naik. Karena masyarakat yang mengangkut sayur, mengangkut ikan, kebutuhan semua, itu menggunakan bahan bakar itu. Solar bersubsidi, BBM bersubsidi. Yang kedua, tentu dengan kenaikan BBM ini, ini akan secara otomatis, ini, inflasi akan naik. Yang ketiga, daya beli masyarakat akan turun. Dan itu artinya, ini akan berdampak bertambahnya masyarakat miskin. Kita bayangkan saja, nelayan sehari ini harus beli BBM yang begitu luar biasa untuk melaut, gitu. Ya, pertama. Pertama, di angka misalnya Rp14.500 sampai Rp15.000, kalau nggak dapat di Pertamina kan, gitu. Itu menghabiskan beberapa liter sehari, padahal penghasilan belum tentu. Itu sangat merasakan berat. Jadi saya sangat sepakat dengan, apa namanya, pimpinan PKS, gitu kan, DPP dan praksi PKS-DPRRI menolak. Karena ini sesuai dengan hati nurani masyarakat. Itu dari pusat sampai di darah, itu satu suara itu seperti apa, nih? Ada introduksi nggak, atau apa seperti itu? Iya, betul, Kang. Dari awal, sebetulnya kan, praksi PKS sudah memberikan beberapa solusi bagi pemerintah. Ketimbang memang yang paling enak, yang paling instan itu menaikan BBM. Itu untuk menutupi mungkin defisit APBN, mungkin untuk membayar utang. Tapi itu bukan solusi yang justru membahagiakan masyarakat. Masih banyak untuk efisiensi. Misal, kereta cepat Bandung-Jakarta. Itu kan jalan tol sudah mulus, gitu kan. Ngapain bikin kereta cepat lagi yang menghabiskan uang ratusan triliun, kan, gitu. Nah, sehingga hasil kajian itu disampaikan kepada pemerintah, tetapi tetap tidak digubri. Semoga kita dengan sikap tegas kemarin di DPRRI walkout. Dan itu diikuti oleh seluruh praksi, baik provinsi, maupun kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Karena memang ada instruksi Presiden PKS. Oh, instruksi Presiden PKS. Yes. Wow, luar biasa. Oke. Cara atau kebijakan apa yang layak dilakukan pemerintah saat ini dari pandangan Kang Aam? Sebetulnya kan untuk menutupi APBN, kemudian mencicil hutang luar negeri, itu ada beberapa strategi yang jangan sampai strategi ini juga memberatkan masyarakat. Salah satu dengan menaikkan BBN, memberatkan masyarakat, gitu. Masyarakat sudah baru mau sembuh dari sakit, ini ditimpa lagi tanggal lagi, kan. Sudah jatuh kemarin dua tahun, ditimpa lagi. Satu mungkin efisiensi, Bang. Proyek-proyek yang dirasa belum begitu mendesak untuk dilakukan, itu bisa ditundar. Mungkin pembangunan Ibu Kota baru, mungkin? Salah satunya. Salah satunya itu, ya? Salah satunya Bang, Kota cepat, Ibu Kota baru. Kan belum mendesak, kan? Belum mendesak. Karena Ibu Kota masih ada. Artinya pandemik ini harus kita akui, benar-benar berdampak luar biasa, dua tahun lebih. Tiba-tiba ini lagi, mau naik-naik, mau bangun berdiri, eh tiba-tiba lagi ada persoalan ini. Artinya belum tepat. Jadi sebenarnya ada sektor-sektor lain yang bisa mungkin di-stop dulu untuk upayakan BBM ini jangan dinaikkan. Kayak-kira gitu ya, Bang. Oh, luar biasa. Tadi Kang Aham sudah menjelaskan, bahwa berbagai kalangan, ketika pemerintah menaikkan ini, beberapa kalangan, baik itu organisasi, buru pedagang, organda, dan lain-lainnya, ya, melalui beraksi menolak kenaikan BBM. Kita melihat, di medsos, di mana saja. Apa memang itu jalan menerapkan kewangan negara? Tadi udah Kang Aham singgung, coba dijelaskan lebih ini lagi, Kang. Jadi, sekali lagi, ini berdampaknya luar biasa dengan kenaikan BBM. Kita lihat anak sekolah dengan kendaraan umumnya otomatis akan naik, itu akan membebani juga orang tua gitu, Bang. Ya, sekali lagi tadi, samping tadi menunda projek-projek yang masih bisa, kalaupun nggak ada kereta cepat misalnya, orang ke Bandung kan masih cepat dari Jakarta. Cuma dua jam aja udah nyampe kan, nggak perlu karena nyampe, yang menghabiskan. Ibu kota negara, itu kan, Jakarta masih berdiri kokoh gitu kan, habis berapa ribu triliun nanti untuk menyelesaikan ibu kota negara. Masih ada misalnya juga efesiensi dari, apa namanya, mengefesiensikan kementerian-kementerian yang sekiranya memang bisa di-merger, kenapa? Itu kan menghabiskan uang triliunan juga kan, pertanyaan besar dari masyarakat, itu kan begini Bang, kenapa untuk subsidi masyarakat BBM, nggak ada bilang uangnya, tapi untuk membangun yang tadi, IKN, kereta cepat, dan lain-lain itu ada gitu. Ini yang menjadi melukai perasaan masyarakat, yang mohon maaf, dua tahun kemarin, yang jualan makanan off, yang jualan oleh-oleh off, pariwisata off, sekarang baru mau bangkit gitu kan, udah dihajar lagi, ini akan sangat... Karena kangen juga, pedagang juga nih ya? Saya beklon pedagang, ya saya beklon pedagang juga, merasakan sekali gitu kan, kenaikan-kenaikan harga yang sangat luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, bahwa kenaikan BBM ini, kata pemerintah, akan dialirkan kepada yang berdampak, ya tentunya kepada masyarakat yang miskin, yaitu bentuk programnya itu BLT, bantuan langsung tunai ya, Kang Am, ya. Kemarin kita angkat suatu cerita, kita berkeliling, Kang. Jadi ada, ini saya mau kasih dua contoh nih, Nenek Tumina kerja pemulung, ya, jadi sahabat Lugas TV, Nenek Tumina ini hanya setiap hari keliling ngambil mulung, ya. Lalu saya tanya, pendapat Nenek soal Nenek naiknya BBM, bodo amat orang saya nggak ada kendaraan, kata Nenek ini. Sahabat Lugas TV, ketika Nenek Tumina ke warung, baru dia terasa, kan gitu kan, lu, barang-barang naik gitu kan. Tadinya dia itu 20 ribu sehari, jadilah 25 ribu, artinya ada 5 ribu sahabat Lugas TV, Nenek ini akan menambahin, 5 kali 30 sebulan bawa 150, tentunya BLT juga 150, ya kan. Toh di mana yang tepat sasarannya, Kang, kan gitu kan. Pandangan dari PKS, apakah sejauh seperti itu? Yang pertama, saya mengkritiki dulu, mengkritis dari Presiden kita, Pak Jokowi. Sebelum beliau jadi Presiden, ini sebenarnya sangat kontradiktif. Beliau selalu mengkritik itu apa yang namanya BLT, Balsam, Balsam, segala itu nggak mendidik. Itu pernyataan beliau sebelum jadi Presiden. Oh iya, waktu BLT itu zamannya Pak SBE. Oke, oke menarik, menarik. Itu masih ada rekaman-rekaman itu, Pak. Bejak digital nggak bisa hilang. Bejak digital nggak bisa hilang, itu kan kontradiksi. Siap. Apa yang disampaikan dulu dengan kenyataan beliau sekarang, ini harus kita kritisikan, konsistensinya di mana kan itu. Nah yang kedua, BLT yang sekarang diluncurkan kan sekarang pianya aplikasi. Nah semua, nah masyarakat-masyarakat, mohon maaf. Kayak tadi sampaikan Nenek Tumina, apa dia punya aplikasi, HP aja meluntuk punya bang. Terus, kemudian yang nelayan-nelayan kan, mungkin punya HP juga nggak mensupport kan. Nggak mensupport, ini kendala-kendala ini harus benar-benar dipikirkan. Yang kedua, yang namanya BLT itu sifatnya kan sementara. Nggak mungkin sepanjang tahun atau berapa tahun sebelumnya. Enggak, itu hanya sementara kan. Sementara kenaikan BBM ini permanen kan gitu. Kita jarang sekali mendengar setelah naik ini turun gitu. Walaupun misalnya minyak dunianya turun kan gitu, tetep aja BBM nggak turun gitu. Beda dengan di era-era sebelumnya, naik-naik, turun-turun. Sekarang saya udah hampir belasan kali mungkin di era beliau ini naik BBM gitu. Sangat jarang sekali ada mendengar turun gitu. Walaupun minyak dunianya misalnya turun sampai nyungsep juga tetep aja nggak turun-turun gitu bang. Artinya pengawasan. Pengawasan dari pihak pemerintah berbicara subsidi. Jadi ini juga, jadi persoalan juga di tengah-tengah masyarakat. Contohnya LPG 3 kilo. Itu yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tapi ASN, kemungkinan nih ASN juga rumah makan padang atau apa juga menggunakan ini. Artinya kan pengawasan juga nanti BLT ini. Bahasa saya sebagai media, tepat sasarannya. Seperti nenek Tumina. Gimana dia mau tepat sasaran, sama aja. Ketika pun anggaplah nenek Tumina ini mendapatkan BLT. Sama aja menutupin yang tadi itu. Ya kira-kira gitu ya kan ya. Oke ini menarik nih. Ini bicara politik. Jadi kan ketika PKS keluar dari DPR dan mengatakan menolak BBM bersubsidi. Kalangan-kalangan masyarakat juga mengatakan ini mantap. Mencari titik yang bagus untuk panggung 2024. Panggung PKS di pusat semakin mencari nih. Lagi-lagi nih politik penolakan BBM. Apakah PKS percaya diri 2024 akan mencalonkan presiden? Minimal wakil. Ya bang dari proses-proses politik itu kan kita harus akuilah. Bahwa ya mohon maaf saya semenjak pertama pemilu sampai hari ini saya belum berganti partai bang. Dengan PKS dan. Setia? Ya setia. Karena sekali lagi dari tahun pemilu ke pemilu PKS suaranya selalu meningkat. Selalu meningkat. Dan sebetulnya penolakan-penolakan ini sebetulnya bukan kita cari panggung. Itu akan mengikuti. Iya. Itu dengan sunatullah bahasa politik itu ketika kita bersama rakyat. Ya yang memilih kita kan rakyat kan gitu. Dan ini menyuarakan ini murni bahwa ini adalah suara rakyat gitu. Bahwa boleh ditanya bang. Mau kemana saja tanya setuju gak kenaikan BBM? Siap. Semua juga bakal gak setuju. Bahkan ada yang ngeledekin presiden. Ada yang. Naikin lagi lah tambahin lagi gitu. Bahkan ada yang sampai menyamah-nyamahkan dengan negara lain. Iya. Siap-siap. Dengan negara tetangga kita dengan Ron 95 disana sekian. Itu saking apa namanya pengen mengkritik secara langsung gak bisa. Ya melalui media sosial kan gitu. Jadi untuk 2024 ya optimis. PKS ya bismillah kan gitu. Dengan kader-kader yang sangat luar biasa. Dengan pengalaman-pengalaman yang dipunya Dr. Salim semenjak jadi Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri. Dubes. Belum pernah Menteri Luar Negeri. Dubes kan gitu. SDM tangguh ya. SDM tangguh. Kemudian kader punya yang cukup. Tinggal menunggu begiliran aja sebetulnya untuk menjadi presiden untuk wakil presiden ini. Karena pada hakikatnya kekuasaan itu gak mungkin gak dipergilirkan. Oh luar biasa. Nah sahabat Lugas TV itu terkait di pusat dan Nusantara. Karena kebetulan Kakang Aam Amrolenya adalah anggota DVRD Kota Celegon dari PKS. Tentunya kita mau tanya-tanya nih. Seputar Kota Celegon dan politik PKS di Kota Celegon. Ya kan ya? Di DPT PKS Kota Celegon sepertinya sudah naik down nih. Ibarat artis naik down nih kan. Politiknya senyap-senyap. Tapi masyarakat bawah sudah mengetahui PKS seperti apa karena berbicara kader. Pengurus ya. Oke. Berapa target kursi di 24 saat ini berapa kan? Ya hasil dari musyawarah daerah Kota Celegon sudah menetapkan bahwa target di 2024 kursi itu 12 kursi bang. 12 kursi tentunya ini akan terus dievaluasi dari tahun ke tahun. Terutama biasanya menjelang setahun akhir kita evaluasi lagi. Apakah target itu masih relevan? Apa harus dipertahankan atau mundur? Itu nanti dinamika politik yang akan terus berkembang. Tapi selama perjalanan ini kita masih optimis dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh DPT PKS Kota Celegon. Apalagi kita kan sudah resourcesnya sekarang bukan hanya di legislatif, ada juga di eksekutif. Ya mudah-mudahan dengan resources yang ada, kader-kader yang militan yang bekerjanya sepanjang tahun gak pernah berhenti, gak pernah mengenal lelah, dan bukan bekerja hanya sehatkan pemilu. Dan inilah mudah-mudahan semakin PKS ini membumi di warga Kota Celegon. Wow. Pernah menjabat pengurus anak ranting? Ya, betul. Tingkat kelurahan? Betul. Taman Sari? Taman Sari, iya. Wow, meningkat menjadi pengurus anak... Ketamatan? Ketamatan, iya bang. Pengurus kota sekarang. Kota, meningkat ya? Meningkat, iya. Udah dua kali perode kan? Iya, dua kali perode. Oke. Melanjutlah kali ini ya. Masih tetap untuk mencoba di 2024 tentunya? Di PKS saya bener-bener meritis dari nol bang. Dua perode saya di pengurus ranting Taman Sari. Dua perode di pengurus ranting kecamatan di DPC. Sekarang dua perode di DPRD plus di pengurus DPD. Udah dua periode. Wow, luar biasa. Ya, sepertinya memang masih... Backron pedagang? Ya, betul. Masih... Boleh nggak cabak tugas timit dagang apa itu, Kang? Dulu waktu, sebelum menjadi Dewan? Jadi, awal kemerak, terus terang saya karena background keluarga yang... Ya, mohon maaf kalau dikatakan miskin bertidak. Tapi kurang mampu lah. Awal kemerak saya jadi kulit panggul, Pak. Sedikit nih. Kulit panggul yang baju merah? Kulit panggul di pasar. Oh, di pasar. Kalau datang subuh-subuh dong? Ya, subuh. Jam tiga kita sebelum subuh sudah dipasang. Nangkut sayur, nangkut buah. Dapet lah waktu itu dua ribu. Tahun dua ribu lah. Tahun dua ribu. Tapi saya bilang, saya bukan menjadi tukang kulit panggul. Saya hanya batu loncatan. Sementara punya duit, ya ini lah yang bisa saya lakuin. Oke, oke. Akhirnya punya modal sedikit, saya jualan. Oh. Jualan pertama itu namanya bumbu renteng itu. Oke. Yang dulu mah dijual. Kalau sekarang mungkin seribu, dulu mah cuma seratus rupiah itu kan. Ada bawang merah, bawang putih. Oke. Tapi di rancah-rancah gitu bang. Betul. Akhirnya punya modal, saya beli tempat segini. Kemudian jualan buah, kan itu. Punya modal lagi, saya beli tempat lagi jualan sayur. Akhirnya punya, sampai sebelum pemilu 2014, sudah punya toko beberapa. Bicara di kota Cilegon tentunya nggak habis. Betul, betul. Pandangan Kang Am, sebagai kota daerah yang maju, ya, yang maju dan tentunya masyarakatnya makmur, apakah tolak ukurnya itu pejabat itu mendapatkan suatu penghargaan? Ini pandangan Kang Am. Iya. Jadi, betul, Cilegon ini potensialnya luar biasa. Harusnya, siapapun yang tinggal Cilegon ini, tidak ada yang kaya Nenek Tumi, tidak ada. Yang miskin tidak ada. Karena, apa namanya, perputaran uang di Cilegon ini luar biasa. Sangat luar biasa. Penduduknya sedikit, ininya sedikit. Kalau berjalan dengan baik, tidak ada seperti Nenek Tumi? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tinggal nanti mungkin ke depan ini mindset para pejabat kita yang, ya mohon maaf, sekarang bukan tidak. Tidak ada baik. Perlu ditingkatkan lagi lah kan itu. Dan, salah satu, apa namanya, tolak ukurnya betul tadi. Kinerja-kinerja yang dilakukan oleh SNSN ini, kalau memang dia berbasisnya kinerja, harusnya dikasih reward kan itu. Apresiasi. Tapi, sekali lagi, bukan karena kedekatan seseorang dengan pemimpin, bukan. Tapi, harus benar-benar berdasarkan kinerja. Kinerjanya, misalnya bulan ini kamu target harus begini, tercapai. Kasih reward kan itu. Ini, siapapun itu akan orang berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik. Gimana suatu penghargaan. Ah, penghargaan. Tapi, penghargaan itu harus benar-benar tidak layak dia mendapatkan penghargaan. Ah, betul bang. Ada prestasi tidak? Kira-kira gitu ya, Kang Am, ya? Ya, prestasi gitu. Oke. Silahkan. Itu untuk kopi. Nah, kopi jawara nih. Jawara. Nah, ini bisa dijawab Kang Am, ya kan? Bahwa wali kota kita, Bapak Haji Eldi Agustian dan Bapak Sanuji adalah pengusung partai dari berkarya dan PKS. Ya, betul. Kang Am adalah mungkin bisa dikatakan ring satu, karena pengurus di kota juga. Ya kan? Kerap kali kedengaran sering isu kurang harmonis nih. Ya kan? Mungkin dari ring satu bisa nggak? Saat ini seperti apa hubungannya? Karena kemarin juga Pak Wakil, Pak Sanuji menawarkan Pak Wali Kota untuk gabung ke PKS. Oke, silahkan, silahkan. Jadi, harus disadari juga, Bang. Hasil survei dari Kemendagri, bahwa di seluruh Indonesia yang 500 berapa sekian itu kabupaten, kota. Memang hanya di bawah 20% yang kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harmonis. Ya. Oh. Itu sudah kita sadari tuh. Oke. Jadi kita melihat fenomena di... Tapi kalau pasangan harmonis dong Kang. Kalau pasangan politik beda. Kalau pasangan... Oke, lanjut Kang. Jadi dalam dinamika memimpin itu pasti berbeda pendapat, silang pendapat, itu sudah hal yang biasa. Yang kan di dalam memimpin begitu banyak orang. Kita memimpin keluarga rumah tangga, suami istri aja kan pasti silang pendapat. Tapi selama pemantauan saya, Pak Wakil selalu tidak pernah mendahului Pak Wali. Selalu menunggu perintah, menunggu instruksi Pak Wali. Beliau saya bilang sangat santun dalam memimpin ini kan. Dia tahu posisinya bahwa dia adalah... Mempokosikan beliau itu benar-benar sebagai wakil kan gitu. Tapi yang namanya pemantauan dari luar kan itu pasti mereka bermacam-macam kan gitu. Begini, begitu, begini, begitu. Nah itu sah-sah saja di alam demokrasi selama tidak menyerang personal kan gitu. Itu hal-hal yang biasa dalam alam demokrasi. Nah dalam pemantauan saya yang sehari-hari yang komunikasi dengan beliau. Baik di grup-grup PA, baik di JAP dan seterusnya. Beliau selalu bilang, saya menunggu instruksi Pak Wali. Saya siap taat ke Pak Wali. Jadi beliau sangat luar biasa. Cuman tadi tuh mungkin ada lawan politik yang menggosok-gosok kan gitu kan. Seperti ya bertolak belakang itu hal yang biasa gitu. Oke, ya luar biasa. Di komisi berapa sekarang kan? Saya di komisi satu. Komisi satu, bitranya apa yang bitranya? Pemerintahan dan hukum. Pemerintahan dan hukum itu sekedar. Oke. Kemudian kepegawaian, lulah camat sekotanya. Oh, lulah camat. Tentunya menarik nih tentang program salira ini ya. Ya, boleh. Oh, artinya pengawasannya juga ini ya. Oke. Program salira saat ini sudah termin kedua. Kalau nggak salah, Kang Am, ya. Tentunya ini dulu namanya DWPTL, hanya ganti aja salira gitu. Pertanyaan saya gini, Kang. Pengamatan Kang terkait program salira ini sudah pantas berjalan dengan baik atau memang tepat seperti pemerintah? Tepat sasaran nggak? Jadi betul, salira ini sebetulnya kan semangat dulu DPWKL itu. Kalau sekarang namanya sarira, sarana, prasana, rukun, warga, namanya kan itu ya. Itu semangatnya bagaimana pembangunan ini merata. Merata. Kalau dulu, sebelum ada program ini, pengerjaan hal-hal yang kecil itu kan harus selalu mekanisme, apa namanya, rapat musyawanan pelurahan, kecamatan. Ini terlalu panjang birokrasinya, padahal untuk mengerjakan hal yang kecil. Kondok 20 meter, DNA hanya setengah meter, kan gitu. Nah akhirnya, dengan di awal saya jadi anggota DPRD disepakati antar pemerintah daerah kota dan DPRD, udah kalau begitu kita taruh anggaran di kelurahan. Oke. Supaya, sekali lagi pemerhatan pembangunan itu nggak lama gitu. Oke. Nah begitu ada kerusakan sedikit-sedikit yang di sekitar lingkungan, itu adanya ada di kelurahan, gitu. Tinggal. Per RW? Ya. Yang seratus juta per RW? Sekarang seratus juta per RW. Itu korumnya. Jadi mekanismenya dari RT, RW mengajukan ke kelurahan. Sama lurah, ini akan dilihat prioritasnya. Mana dulu nih, kan gitu. Oh ini dulu, ini dulu, ini dulu, kan gitu. Mestinya, itu akan berdampak juga kepada ekonomi. Karena yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, ya sekitar lingkungan situ. Setuju? Bukan orang-orang luar yang di hire mengerjakan itu, gitu. Yang melaksanakan juga kan, itu kelompok masyarakat namanya POKMAS. Oke. Nah POKMAS itu melaksanakan program itu dan harus mempekerjakan, misalnya di RT1, ini atau RW1, ini mengerjakan renasi, udah yang ngerjainya orang-orang di situ. Sehingga ada multiplayer efek dalam titik ekonomi di samping pembangunan. Oke. Artinya kan, kan setiap RW 100 juta per tahun. Iya. Tentunya satu RW itu berbeda-beda RT-nya. Iya, betul. Ruangannya, lingkungannya, dan luasannya. Luasannya, betul. Apakah tidak nanti ke depannya itu menjadikan suatu kecemburuan, artinya pandangan dari Kang Aam sebagai anggota DPRD? Iya. Nah itu sekali lagi nanti yang akan men-sinergikan itu adalah kelurahan. Supaya ini mana prioritas gitu kan, ya. Walaupun betul dalam satu RW itu kan ada yang gemuk, ada yang RT-nya sedikit, gitu. Itu hal-hal yang secara teknis itu bisa diredam oleh pihak kelurahan lah. Sebagai pembina RT- RW kan, gitu. Dan menurut saya mestinya ini menjadi satu percepatan dalam pembangunan di lingkungan. Saling kejar-mengejar. Karena tetap hal-hal yang di luar itu biasanya masuk ke saya juga. Aspirasi. Misalnya yang tanyain abang, jalan babakan turi, gitu. Terus saya langsung telepon, anunya kan, kabinnya, gitu. Gimana, Bu? Bu, ini Pak masuknya 2020. Kenapa nggak 2022? Alasannya A, B, C, D, O, K. Kalau masuk, alasan si Heng nggak terlalu mengejar. Yang penting itu sudah dianggarkan. Misalnya juga ada di Kedung Ingas yang perbatasan. Tuh, Pak Lurah ngelepon saya, Pak gimana, Bu? Ya, saya langsung tanya kan ke pihak yang terkait, gitu kan. Sudah masuk belum, mau udah? Ya, oke. Kalau udah kan, itu. Tapi tetap diawas sih. Karena walaupun udah, nanti kalau dibiarkan bisa hilang juga, itu, Pak. Ha. Kang A, era digital ini, pejabat begitu butuh media. Tuh. Ya. Terkait program salira-salira. Ya, itu program contoh yang lain, ya, itu kan. Tapi saat ini, kak medsos, media sosial ini, sangat membantu. Ya. Apakah media seperti kami ini, ke depannya, apa makin tidak dibutuhkan lagi nih? Coba dipandangkan dari Kang A. Kalau menurut saya, sepanjang pengamatan saya dari, ya, jadi politisi lah saya dari 98 bang, semenjak, apa namanya, dari semenjak. Reformasi. Reformasi. Saya aktif udah jadi politisi. Itu gak bisa media itu ditinggal. Pisahkan. Gak bisa dipisahkan. Bahkan kalau menurut saya itu, media itu harus menjadi partner. Partner dalam apa? Dalam mengontrol pemerintah. Saya gak kebayang kalau pemerintah itu gak ada yang mengontrol bang. Gak ada media. Gak ada masyarakat. Waduh. Gitu kan. Mohon maaf dalam agama saya, kita aja manusia biaya. Ini dikontrol kanan-kiri kan gitu. Yang nyatakan, tetep aja kita masih lost gitu kan. Apalagi bisa juga kebayang di pemerintah, lurah, kecamatan. Gak ada yang mengontrol. Waduh. Bisa kebablasan. Kalau menurut saya, ini justru harus menjadi partner. Media ini partner. Karena kalau medsos itu kan liar. Mohon maaf, tanda kutip ya. Liar itu. Artinya masyarakat yang di dapur bisa mengupload. Siap. Kalau media itu kan mereka punya kode etik. Tidak ada filter. Kalau medsos tidak ada filter. Tidak ada filter. Kalau ini kan ada kode etiknya nih. Tahu dia mana yang harus dimasukin. Mana yang enggak. Kan ada ilmunya. Saya juga enggak tahu ilmunya. Tapi sedikit sedikit mengerti bang. Saya tekankan. Bahkan saya ini bang. Saya pernah di suatu daerah. Enggak saya sebut daerah. Itu ketika ada suatu pejabat negara. Yang melanggar aturan. Itu mereka takutnya dengan apa? Dengan media. Udah dah dah. Nanti saya yang bongkar lah. Bangunan saya ini. Ini melanggar pak. Kalau dengan Satpol PP mereka enggak tahu. Itu undang media kan itu. Udah udah dah. Nggak usah dimediain gitu kan. Udah biar saya bongkar sendiri. Oke oke oke. Karena takut pira seluruh Indonesia. Oke oke oke. Oh luar baik. Terima kasih Kang. Artinya pengawasan secara kasat mata. Memang di internal. Di gedung parlemen itu selalu mendiskusikan ya Kang. Kalau berbicara reses itu tentunya mencari informasi ya Kang. Ya betul. Jadi kalau saya nih dari saya di kacamata media nih Kang. Ya. Kalau anggota DPRD itu kan perwakilan kami Kang. Ya betul. Kang Am itu mungkin kita tinggal nih. Saya tinggal di Merak juga ya. Jadi saya adalah masyarakat. Ya. Yang mewakili Kang Am di sana. Ya betul. Ketika memang anggota Dewan itu menjalankan fungsinya. Fungsi pengawasan dan sebagainya. Tentunya yang demo-demo nggak banyak Kang. Ya. Iya kan. Ini tolak ukurnya itu Kang. Betul. Tapi sedikit-dikit sekarang demo. Sedikit-dikit demo gitu loh Kang. Boleh nih Kang ngasih masukan atau pandangan kepada masyarakat. Ya. Sebenarnya kami sudah bekerja gitu. Ya. Jadi sekali lagi anggota DPRD itu punya tiga fungsi yang pokok gitu Bang. Di samping yang tadi sebagai perwakilan masyarakat di pemerintah yang menyuarakan. Ya bahasa gampangnya, penyambung lidahnya masyarakat lah. Gitu. Kalau mau ngomong ke wali kota kan masyarakat berokasinya kan lama. Kalau kita kan belum dipanggil di kantor langsung. Bisa manggil gitu ya. Nah gitu. Jadi fungsi anggaran. Anggaran ini untuk kelurahan sekian-sekian itu kita. Nah walaupun kita nggak pernah ngeliat duitnya tuh anggarannya. Ya angkanya. Yang kedua kita kan fungsi legislasi. Membuat aturan-aturan ini supaya masyarakat tuh ada aturan-aturannya yang kita buat. Yang ketiga ini yang paling berat itu kontrol pengawasan. Nah bayangin sekian ribu ASN, seberapa puluh dinas. Jadi komisi satu nih. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara komisi satulah. Saya harus melototin 43 kelurahan. Kelurahan. 8 kecamatan. Itu baru camat dan lurahan. Ini juga sangat benar tugas ini. Makanya HP saya dari semenit saya jadi anggota DWSM hari ini saya nggak pernah ganti. Kalau masyarakat ada aduan langsung gitu. Saya selalu respon cepat gitu. Masyarakat-masyarakat ngaduin masalah BPJS, masalah pendidikan, masalah apapun. Walaupun bukan, kalau secara komisi bukan bidang saya. Tapi kan saya bisa masuk kemana saja. Karena tadi perwakilan. Meneruskan. Walaupun nggak di bidang RAKAM bisa menurutkan ke teman-teman gitu. Bisa, bisa menurutkan ke teman-teman. Yang kedua, ada tools yang namanya reses itu. Gitu kan, kita diberhentikan nggak ngantor, datang ke masyarakat, coba apa gitu kan. Itu semua kita rekap, masukin di satu laporan, disampaikan ke wali kota. Kita bilang, warga saya RT ini, RW ini pengennya begini-begini, keluhannya ini-ini. Semua disampaikan. Dan itu insya Allah kita akan merasakan reses tanggal 10 sama 11. Oke. Nah, kalau mau bergabung silahkan. Biasanya saya sudah terjadwal di Grem, di CUPAS sama di Lebak Gede. Karena dapil, dua dapil. Jadi harus satu-satu. Mungkin kalau karena pandemi ini, yang kemarin itu masih baru dua. Biasanya empat kali. Ya. Nah, mungkin tahun depan udah empat kali lagi, Bang. Oke. Sahabat Lugas TV menarik bahwa Kang Amini, mohon maaf, bukan membeda-bedakan atau apa. Hampir semualah. Tapi ada juga yang minim respon, ya. Apalagi, saya mikir gini. Kami aja wartawan, pejabat susah menjawabkan HAM, ya kan. Kalau Kang Amini jujur, ya. Bukan karena resumber saya. Ketika saya WA, langsung dia respon. Siap, Bang. Nanti saya teruskan ke bidangnya. Ke OPD. Walaupun bukan komisi saya, saya akan teruskan. Dan saya udah mengalami, Kang Amini. Tapi ini masukan, Kang. Untuk closing statement. Ya. Menampaikan kepada pejabat, khususnya ASN, yang di kota Celegon ini. Kadang kami wartawan aja, minim jawaban. Sampai dua hari, tiga hari nggak dijawab. Bahkan ketika kita undang, kan begini. Contohnya, lurah ini kita undang, kan. Apa sih program kelurahan ini? Kan sebenarnya asik, Kang. Betul. Asik banget, Kang. Oke. Untuk closing statement, silahkan, Kang Am. Ya, terima kasih, Bang. Sekali lagi bagi kami, khususnya di PKS dan di DPRD. Dan lebih khususnya pribadi saya, ini media menjadi sangat penting. Dan menjadi partner di dalam, mensosialisasikan program-program kepada masyarakat. Kita bayangkan, kita tahu yang kejadian di Papua, sampai di Merak, berkat apa, Bang? Jadi kalau masih ada, mohon maaf, pejabat, ASN, PNS, Dewan, yang masih belum mau bersinergi, atau belum bersedia, atau susah bersinergi dengan media, saya sangat menyayangkan itu. Karena sekali lagi, kita terbantu oleh media, dalam pemberitan-pemberitan program, pengawasan, controlling, kan, gitu. Jadi, apa sih beratnya, kan, gitu, Bang? Kalau menurut saya, apa beratnya? Kalau memang ada sesuatu yang kita nggak bisa, ya, gue ngomong nggak bisa, kan. Kalau kita memang bisa, kenapa nggak, kan. Kita sangat menyayangkan kalau masih ada. Dan saya menghimbau kepada teman-teman kita semua, ayo kita bersinergi dengan media, dengan masyarakat. Karena sekali lagi, media itu salah satu fungsinya mengontrol, gitu, kan. Salah satu pilar demokrasi. Nah, pilar demokrasi itu, media, gitu, kan. Kejadian di Jakarta, kita bisa tahu berkat siapa, kan, gitu. Kejadian bahkan di Papua, di mana, bahkan di luar negeri sekalipun, kan, gitu. Kita sebenarnya enak, gitu. Itu berkat teman-teman kita di media, gitu, Bang. Oke. Sudah, kan? Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kang Am. Mudah-mudahan bintang-bintang kita ini dapat bermanfaat kepada publik. Dan untuk inti sari saya serahkan kepada Pak. Di sini, Pak Belangkul menangkap beberapa benang merah. Anggota Dewan yang pernah jadi kulit panggul. Momen tidak tepat untuk naikkan BBM bersubsidi saat ini. BLT, bantuan langsung tunai. Bukannya bensin lagi-lagi tinggi harganya. Dan yang terakhir, berani menolak cinta hal biasa. Namun, berani menolak kenaikan harga BBM. Sungguh luar biasa. Sampai jumpa di session berikutnya. 178. Siap. Sampai jumpa di session Terima kasih. Terima kasih.